Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Galuk Paham Kali ini aku bakalan bahas yang selanjutnya ya Yang sebelumnya kan di video yang kemarin itu bahas tentang perubahan Ipon heard dari yang cowok buat AOL Ya, SOS AOLnya nanti Nah ini yang versi ceweknya ya Cewek yang bisa dinikahin, bukan versi karakter yang kita pakai ya Nah disini yang aku mau bahas dulu yang awalnya itu movie Ini kalau dari tampilannya sih, ini Ipon heard Ini Ipon heard yang udah dikasih lihat di web atau di twitter Ini adalah Ipon heard yang kedua Kalau dari itu ya Kalau dari yang udah didapetin di versi Harvest Moonnya Yang Wonderful Life, yang SE ataupun yang biasa Ini adalah Ipon heard yang kedua Kalau mau lihat, oke kita lihat langsung Oke, kejadiannya sama kayak di potongan yang tadi tuh ya Potongan gambar yang mana di bar nih Di bar Kalian bisa dapetin saat lognya si movie ini ada dua Kalian tinggal ke bar siang-siang Terus yaudah ini Iponnya dapet disini movie-nya cerita Kalau dia itu mecahin piring ya Mecahin piring atau barang lah di dalam bar Terus dia ngerasa kayak kecewa gitu sama diri sendiri Akhirnya disini kita pilih buat denger apa curatan movie gitu Nah ini yang potongan yang selanjutnya ya Potongan yang selanjutnya yang mana di jembatan ya Kalau di jembatan pasti kalian ingatnya rata-rata Ipon Yang movie curhat ya Yang mana dia dikecewain terus gitu Nah ini bukan Ipon movie curhat guys Bukan Ipon Hurt Bukan Ipon biasa gitu Tapi ini Ipon Hurt Pokoknya semua yang aku bahas disini adalah Ipon Hurt Jadi kalau ada yang mungkin beda gitu ya Berarti berubah gitu Ipon Hurtnya nanti dibuat SOSnya gitu Soalnya udah dikasih tau kalau potongan-potongan ini adalah Ipon Hurt bukan Ipon biasa Yang biasa kita dapetin dengan karakter-karakter yang udah ditampilin ini Oke buat yang selanjutnya ini ada di Ipon Hurt ketiga nih Potongannya ya Itu saat kita keluar rumah nih kejadiannya Ntar kita bakalan temuin movie-nya di jembatan Ini adalah Ipon Hurt yang bener-bener yang ada movie-nya di jembatan gitu Kalau yang lain nggak ada guys Nggak ada Yang kedua itu di bar Yang pertama itu di farm Yang keempat itu seinget kok juga di farm gitu Jadi di farm di bar juga gitu Nah ini di jembatan Ini di jembatan yang mana Ipon Hurt ini Eh nah movie dong Movie-nya itu disini Kerasa sedih Karena dia di ejek gitu Dia habis balik dari pernikahan temannya di kota Tapi di pernikahan itu dia malah di ejek-ejek sama temen-temennya ya Di ejek sama temen-temennya yang mana Milih tinggal di desa daripada di kota gitu Terus kita pilih dah Kalau ada pilihan nanti pilih aja ini sesuai Dia lebih bagus tinggal di desa gitu Daripada tinggal di kota Nah disini nih Kita pilih aja yang bawah nih You better off here Dia lebih bagus tinggal di desa daripada di kota Biar suasana hatinya si movie Menjauh lebih baik ya Karena disini lagi bad mood gara-gara di ejek temen-temennya Terus ditinggal dah sendirian Oke yang selanjutnya Kita bahas tentang Celia ya Atau namanya udah jadi Cecilia Yang tadi namanya udah jadi Molly Tapi tetep aku bahas movie dulu ya Karena gamenya juga belum rilis ya Ini adalah event hurt yang Mana sama aja sih menurutku sih Tapi kayaknya beda dah Tapi aku gak tau sih ini event hurt yang mana ya Soalnya nanti aku bakalan tampilin satu lagi nih Event hurt yang di rumah Atau yang di farm kita sama Celia tuh cuma satu doang loh Gak ada lain Gak ada yang lain gitu Cuman satu doang Nah ini tampilannya rada beda Nanti aku bandingin dengan yang selanjutnya ya Oke ini buat perbandingannya guys nih Ini di depan rumah juga ya Ya ini di depan rumah juga Beda gak sih dengan yang tadi Ini di depan rumah ya Bukan di depan kandang ayam Kayaknya sama aja ya Tapi sudut kamera yang beda tuh Kalau kalian lihat urutan rumah nih Tuh liat aja tuh Rumah kandang ayam lahan lahan Terus ujung skana Ujung banget itu lahan ketiga guys Jadi gak ada lagi kandang ayam Kandang ayam atau kandang ayam di luar gitu Kandang ayam di luar gak ada lagi Atau bangunan yang gak kepake itu gak ada lagi disini Oke kita balik ke topik event hurtnya ya Ini event hurt yang cuman di rumah Atau di farm sendiri Ini itu event hurt yang terakhir Nih kalau mau lihat Oke ini event hurtnya guys Event hurtnya yang adalah yang terakhir Dari Celia ya Yang mana Celia itu Habis dimarahin Terus Gak tau kemana Nah ini lagi dicari sama Vesta Gitu habis dicari Dicari Vesta Takakura dan Marlin juga nyari Kalau gak salah Tapi gak ketemu Dimanapun Si Celia nya Keberadaannya dimana Sampai Si MC juga mencari Dimana Keberadaannya Si Celia gitu Tapi tetap tidak ketemu Walaupun udah mencari Ketempat Ini Yang biasa mereka datengin Gitu Tempat yang biasa mereka datengin Maksudnya Tempat yang didatengin MC dan Celia Di setiap event hurt gitu Kalau berdua Itu adalah di spring Ntar disini MC nya bakalan mencari Celia nya di spring Tapi dia tidak ketemu Eh ujung-ujungnya Gak tau pas balik Ada di farm sendiri Sama kayak yang Ditampilin sebelumnya Tadi Picture Atau gambar Yang bocoran Event hurt Nah mungkin itu Sudet pandang yang berbeda Atau event hurt Yang berbeda ya Ntar kita bahas Oke ini Baru mau mencari Baru mau mencari Ini udah di spring Dan keberadaan Celia nya Juga tidak Ada gitu Tidak taunya ada di farm Dia lagi main sama Siapa tuh Celia nya lagi main Di farm nih Sama guguk kita Main sama guguk Ternyata Celia nya Akhirnya ngobrol dah Tapi kalau yang disini Ngobrolnya gak di depan Pintu rumah gitu Makanya aku bingung Ini event hurt nya Ini berubah Atau event hurt yang baru nih Menurut kalian Event hurt Celia itu Yang di sos nanti Itu berubah Atau enggak nih Atau sudut pandangnya Lebih dibikin Jadi ke rumah Bukan main sama guguknya Itu di depan rumah Terus ngobrolnya Di depan rumah gitu Atau kayak gitu ya Ini karena Di depan lahan Yang ini Di depan lahan Jadi mungkin Menurut gue sih Tetap event hurt yang terakhir Tapi Sudut pandangnya aja Dirubah Kita ketemuin Celia nya Main guguknya sama ini Di depan rumah kita Di sini Celia itu Nyatain perasaannya sama kita Nyatain perasaan Terus kita jawab Iya Dan akhirnya dia seneng Terus ditinggal deh Oke next Kita bahas Steven hurt yang Dari Lumina Si eneng Siapa yang suka sama Lumina Pasti banyak nih Yang suka sama Lumina Apalagi cewek yang paling muda Dari cewek yang lain Karena cewek yang lain itu Pada tua semua dari MC Dan cuman Lumina doang Yang umurnya itu lebih muda Umur yang sepantaran Dengan MC juga gak ada sih Ini adalah Iphone hurt yang kedua Iphone hurt yang kedua Dari Lumina nya Oke kita langsung aja Cek yang Versi Harpest mulutnya Karena mirip banget sih Gak ada bedanya menurut gue Karena cuman satu Yang ada di dalam kamarnya Lumina Iphone hurtnya Nah ini Iphone hurtnya guys Di dalam kamar Iphone hurtnya Di dalam kamar Cuman kayak gini doang nih Ini dimana Lumina lagi Lihat buku-buku gitu Buku tentang Yang dibikin Atau Yang Temennya gitu Kalau salah sih Disini kita bakalan Apa ya Kita pilih yang atas Pilih yang atas Kita bakalan dengerin Curhatannya Lumina Yang mana lebih bagus gitu Yang dibikin Sama temennya Bukan sih Ya ini yang dibikin Sama temennya Kekisan yang dibikin Sama temennya Auntie Romana Auntie Romana Ya intinya disini Iphone hurtnya itu Tentang Lumina Minta pendapat lah Minta pendapat Tentang lukisan Yang mana Yang lebih bagus gitu Sebenernya sih Ntar pilihan terakhir Yang manapun Kalian pilih itu Gak bakalan pengaruhi Berdekatan sama Lumina nya Karena dia bakalan Tetep Bilang terima kasih Gitu Karena Udah Dengar Curhatan dia Dan udah kasih pendapat Gitu Kalau aku gak salah sih Gitu ya Tentang Dengaruhi 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 Terima kasih telah menonton 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 nih nih kalau kalian berpendapat ini adalah Ipe Nami balik ya Ipe Nami balik setelah dia pergi bukan ini bukan ini pun hard ini pun hard karena udah dikasih tahu di webnya sama di Twitternya ini even heard nah karena ini enggak ada selama aku main yang awlse ini enggak ada Ipe Nami di pohon gini aku makanya aku enggak tahu gitu rata-rata Ipe Nami itu kalau nggak di in ya ada di luar in gitu itu doang enggak ada yang di sini enggak ada yang dekat pohon ada sih dekat pohonnya bener yang ada yang berpendapat kalau ini Ipe Nami balik Iya bener dekat pohon tapi kan kalau yang Ipe Nami balik itu dari bar kita masuk ke bar terus nanti disitu bakal ngobrol-ngobrol antara si kembar dan yang lain gitu tentang kepergian Nami pas kita bak dateng kita bak ngomong ada kita lihat Nami gitu di luar ntar mereka keluar semua terus lihat Nami di dekat sini dekat pohon tapi enggak dekat-dekat pohon banget agak jauh gitu ngobrol semua di situ warganya ngobrol sama Nami bukan kita doang yang ngobrol intinya warganya yang ngobrol sama Nami di situ nah ini kalau yang ini gimana nih menurut kalian pendapat kalian gimana atau aku liatin satu Ipon Heart terakhir aja mungkin yang buat Nami ya mungkin kalian rindu gitu sama Ipon Heart yang terakhir dari Nami ya Oke aku liatin yang terakhir ajalah sambil kalian resapin juga ini Ipon Heart Nami yang keberapa nanti atau berubah enggak dari yang dua picture yang udah aku kasih lihat ya Oke ini Ipon Heart yang terakhir dari naminya nih Ipon Heart yang terakhir naminya di musim dingin kita datang ke in terus kita disini ditanya sama tim mau nemuin siapa terus kita jawab kita nemuin Nami ya kita disini buat datang temuin Nami ntar naminya turun tapi dia malah keluar dari in kalau aku nggak salah ingat coba kita pilih Nami dulu ya dua namanya turun terus dia keluar dari in dia kayaknya lagi sedih gitu ya atau lagi sibuk jadi kita keluar dan menemui Nami itu ada di pantai lagi ya dari pantai dia lagi nangis guys disini Nami sebenarnya lagi nangis tapi nggak kelihatan banget lagi nangis sih itu sebenarnya disini Nami lagi nangis sebenarnya karena apa dia nangis karena dia kehabisan duit disini dia kehabisan duit buat bayar penginapan yang selama ini dia tinggalin gitu habisan duit ya udah akhirnya ujung-ujungnya ya udah kita disini kita nawarin Nami tinggal sama kita sebagai pasangan gitu nah ini adalah Ipon Heart yang terakhir dari naminya ya gimana menurut kalian pembahasan tentang perubahan dari Ipon Heart dari semua cewek yang ada ya ada yang berubah banget ada yang enggak atau enggak sekalian komen aja dibawah ya jadi aku akhiri dulu video kali ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like terus di subscribe juga share juga ke teman-teman kalian see you next video bye 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 bye